Pelatih Kepala Persib Bandung, Luis Mia Aspas hanya bisa pasrah melihat aksi, menepi sementara, yang dilakukan Boboto, saat timnya menjamu Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Gebella, pada Jumat, 14 Juli 2023, selain itu pelatih berkeluarga negaraan Spanyol tersebut mengungkapkan, dirinya tidak tahu banyak tentang permasalahan Boboto dengan manajemen Persib saat ini, meskipun begitu, pelatih Mia memohon agar Boboto tetap hadir mendukung timnya saat pertandingan nanti, terutama. Persib akan menggelar lagakandang keduanya saat ini, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bagi tim pelatih dan pemain, tentunya membutuhkan dukungan dari Boboto dan orang-orang datang ke stadion. Ucapnya saat ditemui di Geraha Persib, Jumat, 14 Juli 2023, terlepas dari permasalahan yang terjadi, pelatih berlisensi pro UEFA tersebut tetap akan tampil maksimal melawan Dewa dan merebut poin penuh, kami akan tetap menjalankan rencana kami. Kami akan tetap profesional dan bekerja dengan maksimal, berusaha menikmati pertandingan. Kami ingin membuat para penonton yang hadir merasa senang. Sedangkan hal lain, kami tidak bisa berbuah apa-apa, tambahnya, diketahui sebelumnya, Boboto akan menggelar aksi, menepi sementara, sebagai tindakan kekecewaan terhadap Persib, atas kebijakan sistem penjualan tiket terbaru, terdapat dua tuntutan utama yang dilayangkan Boboto, seperti kenaikan harga tiket yang tidak sesuai dengan pelayanan dan sistem pembelian tiket yang menurut mereka terkesan dipersulit. Akibat kekecewaan tersebut, Boboto akan mengosongkan stadion GBLA saat Persib menjamu Dewa United pada laga hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!